Intro Operasi Tinombala tahun 2020 ini sudah memasuki tahap keempat Dari 13 DPO telah dilumpuhkan 2 DPO Mujahidin Indonesia Timur Poso sehingga tersisa 11 DPO lainnya Sisa kelompok itu kemudian kembali melakukan aksi teror di desa Lembantongo pada Jumat lalu Dan menewaskan 4 warga di desa itu Dari kejadian tersebut TNI Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Nombala Terus menekan wilayah pelarian sisa kelompok Mujahidin Indonesia Timur itu Komandan Korem 132 Tadulakobrik Jenteni Farid Mahruf menegaskan Agar jangan lagi ada warga yang membantu kelompok itu Analisa kami, ini analisa kami, mereka terdesak di atas Gunung Biru Pasukan kita sangat banyak di sana Dan jalur-jalur klasik mereka sudah kita duduk di Sehingga mereka merasa terancam Kemudian mereka berusaha mencari jalur yang lain Nah, jalur-jalur itu mereka kuasai Sekarang sedang kita pelajari dengan pengintaian udara Kemudian lewat tracking dan sebagainya Kita berusaha untuk mengejar mereka Nah, saya berharap ini himbawan saya Tolonglah masyarakat, jangan lagi membantu mereka Dengan menyiapkan bahan makanan Menyiapkan informasi Di mana keberadaan pasukan TNI dan Pol itu Itu stop sudah Data dari Polda, Sulawesi Tengah Tercatat masih ada 11 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang Dari 11 DPO itu masih ada Alika Lora yang sebagai pemimpin sisa kelompok itu Dari keterangan saksi kekuatan persenjataan kelompok itu Tersisa satu senjata api laras panjang dan senjata laras pendek Serta senjata tajam Alrin Tarakompas di Palu, Sulawesi Tengah